Halo teman-teman apa kabar nih semoga keadanya sehat-sehat ya dilancarkan rezekinya dilancarkan usahanya amin Oke teman-teman ini saya baru ngangkat cuca hijau semalam ya ini betina dan saya ada jantannya bagaimana respon kalau dipertemukan untuk pertama kalinya temen-temen Oke teman-teman langsung aja ini kita pertemukan ya untuk jantannya hai 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 selamat menikmati nah disini kita lihat jantannya lebih agresif ya teman-teman ya daripada betinanya mungkin ini teritori mungkin karena jantannya udah agak lama disini jadi si jantannya merasa ini daerah wilayah kekuasaannya dan betinanya baru datang ya baru datang juga mungkin dia masih agak sedikit stress atau beradaptasi dulu sama lingkungan teman-teman oke teman-teman langsung aja kita lihat responnya seperti apa ya si betinanya apakah nanti akan ngelawan ataukah diam aja sampai di akhir video ini teman-teman oke teman-teman langsung aja kita saksikan ya dan ini untuk betinanya udah sekitar umur 1 tahun up ya udah 1 tahun ke atas untuk jantannya ini baru pastol ya masih ada pastolnya dikit-dikit sekitar umur ya di bawah 1 tahun lah dan ini bodinya bodi medium ya teman-teman ini rencana planningnya ke depan mau saya jodohin untuk jantannya kan kalau untuk cuca hijau kan minimal usia 2 tahunan ya itu minimal atau maksimal nih saya juga masih belajar ya mungkin buat teman-teman yang udah pernah breeding cuca hijau bisa juga di komen disini sharing-sharing bagi-bagi pengalaman teman-teman buat sesama kita penghobi burung kicau ya untuk melestarikan burung kicau dan ini jantannya usia 1 tahun kurang karena baru pastol tapi ini gacor banget ini yang jantannya teman-teman dan saya juga masih ada jantan 1 lagi usia udah 2 tahun up mungkin nanti saya jodohinya sama yang usia jantan yang udah 2 tahun up udah 2 tahun ke atas nih teman-teman dan ini saya mau respon mau lihat responnya cuca hijau jantan saya yang baru pastol ya teman-teman ya ternyata ini responnya seperti ini lumayan agresif ya untuk si betinanya santai-santai aja nih oh iya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya di-subscribe dong supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat video dan berbagi pengalaman kebetulan saya juga ada kandang ternak di rumah nanti kapan-kapan juga saya video-in teman-teman ini si betinanya santai-santai aja masih dia masih kalem ya untuk si jantannya lumayan agresif dan kita lihat aja nanti respon si betinanya seperti apa teman-teman oke teman-teman kita saksikan videonya selamat menonton jangan lupa subscribe teman-teman minta dukungan untuk channel saya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati